Hai baik sahabat-sahabat sekalian Mari kita lanjutkan serial bincang-bincang kita ya sekedar sharing mengenai tema pemberdayaan bawah sadar ya atau sering juga disebut orang dengan neuroscience ya sebagai perkenalan saja ada kaidah yang mengatakan karena tak kenal maka tak sayang gitu kita anggap saja ini perkenalan kita dengan Neuro Linguistic Programming gitu ya sambil kita kemudian perlahan-lahan mengambil manfaat yang menarik buat kita dari NLP ini Mari kita mulai dengan mengenal apa itu Neuro Linguistic Programming ya kalau kita buka di banyak referensi teman-teman sekalian tentu kita akan banyak sekali bertemu dengan definisi NLP ini namun jika disederhanakan NLP itu terdiri dari tiga kata saja yaitu Neuro Linguistic dan Programming kata Neuro kurang lebih bermakna seputar syaraf otak pikiran ya proses berpikir bagaimana kita sebagai manusia mengorganisir kejiwaan kita ya sementara Linguistic itu adalah sebuah apa namanya apapun lah yang berhubungan dengan bahasa cara berkomunikasi ya juga bagaimana menggunakan bahasa dan pengaruhnya terhadap kehidupan kemudian ada kata programming ini adalah rangkaian proses dalam mental seseorang yang mempengaruhi perilaku tertentu ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan nah jika digabungkan teman-teman sekalian akan menjadi Neuro Linguistic Programming maka NLP itu adalah sebuah pembelajaran tentang bagaimana otak kita berpikir dan bekerja sehingga kita bisa menjadi orang yang mengendalikan penuh pikiran dan perasaan kita bukan kita yang menjadi budak dari pikiran dan perasaan kita ya ibarat sedang menyaksikan sebuah tayangan di televisi jika kita yang memegang remote televisi tersebut ya maka kita bisa leluasa mengendalikan tontonan apa yang kita ingin saksikan ya nah kita bisa memutuskan untuk mengganti tayangannya jika kita tidak menyukai tayangan tertentu maka yang ada di apa namanya di tangan kita ini ya remote yang kita pegang ini bisa kita gunakan untuk kemudian mengganti untuk memilih tayangan yang sesuai dengan keinginan kita jadi setiap manusia itu memiliki wilayah penuh yang diberikan oleh Allah SWT untuk memilih respon apa saja yang diambil setiap kali menerima stimulus tertentu nah disini NLP menjadi alat yang memudahkan kita untuk mengambil alih remote dan menjadi bos gitu ya yang bebas memilih respon kita gitu jadi apa namanya ketika kita berada dalam sebuah situasi kita bisa memberikan respon terbaik kita yang kita inginkan gitu nah sahabat-sahabat sekalian kalau ditarik ke sejarahnya NLP ini bermula dari dua orang peneliti sebetulnya dari latar belakang kehilmuan yang keduanya berbeda yang pertama ada namanya Dr. Richard Bandler beliau adalah seorang yang ahli dalam gestal terapi dan satu lagi ada Dr. John Grinder seorang profesor linguistik mereka berdua mempelajari orang-orang sukses yang terkenal di zamannya di antara tokoh yang mereka pelajarin itu ada namanya Fritzville ada Virginia Satir, ada juga kemudian Gregory Bateson dan Milton Erickson dari tokoh-tokoh ini Bandler dan Grinder kemudian menemukan cara yang bisa menjelaskan bahwa setiap keunggulan manusia sikap dan keterampilan bahkan bagian-bagian dari pengetahuan seseorang itu ternyata bisa dipelajari teman-teman sekalian siapapun bisa mempelajarinya untuk kemudian mencapai keunggulan yang sama NLP kemudian terus berkembang sejak kelahirannya sekitar tahun 1970-an jadi ada salah satu yang kemudian menggunakan NLP sebagai salah satu alat untuk meneliti kesuksesan seseorang kemudian mempopulerkannya dalam pelatihan-pelatihan bisnis kita kenal nanti namanya ada Anthony Robbins dengan kemudian menggunakan beliau bikin brand sendiri ada namanya Neuro Associative Conditioning atau kalau disingkat ada namanya NAC itu nah selain Anthony Robbins teman-teman sekalian kita juga bisa mengenal tokoh-tokoh kelas dunia juga menggunakan Neuro Linguistic Programming dalam proses pencapaian kesuksesan mereka sebut saja diantaranya ada Andre Agassi ya pemain tennis dunia itu ada Lady Diana, ada Nelson Mandela juga Ronald Reagan juga, ada Robert Kiyosaki kalau dalam dunia bisnis dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang mereka mengaplikasikan NLP ini dalam mewujudkan kesuksesan mereka nah dalam video-video berikutnya insya Allah kita akan berbagi sama-sama belajar seperti apa kemudian menariknya Bandler dan Grinder ini membuat proses mempelajari perilaku manusia itu menjadi sangat mudah dan apa namanya efektif gitu sehingga kita bisa bisa merasakan bagaimana effortless ya istilah orang itu ya mudah banget gitu mengenali dan mengelola cara kita berpikir dan berperilaku agar kita bisa semakin dekat dengan tujuan kita baik itu kemudian apa namanya jangka pendek atau jangka panjang yang memang betul-betul kita inginkan terjadi dalam hidup kita baik sementara ini dulu perkenalan kita tentang NLP ikuti terus ulasan kita berikutnya pelan-pelan kita bahas tema-tema NLP ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih.